Dena Davenka kecewa Jonathan Frizi hanya kirim 6 rupiah juta untuk anaknya. Males nagi kayak deb kolektor. Dena Davenka mengaku sedang berusaha membahagiakan ketiga anaknya hasil pernikahannya dengan Jonathan Frizi. Dirinya mengaku setelah bercerai masih berusaha keras membesarkan anak-anaknya. Dalam unggahan ad rumpi garis bawah gosip, Dena Davenka menyatakan Ijong, panggilan akrab Jonathan Frizi masih terlihat abai dengan kebutuhan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari kiriman uang yang diberikan Ijong untuk anak-anaknya. Jadi aku selalu bilang sama mereka, tenang aja ya nak kita pasti ada yang bahagian kita. Walau sekarang saya lagi struggle buat besarin mereka, jelas Dena Davenka. Dena Davenka mengaku uang yang diberikan oleh Ijong tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kini dia pun males menagi uang kepada mantan suaminya tersebut. Bapaknya cuma kasih 6 juta. Aku udah males ya kak. Nagi-nagi kayak deb kolektor udah males banget, ucapnya. Dirinya mengaku tidak memperdulikan bila Ijong menikah dengan siapapun. Dia hanya berharap agar mantan suaminya itu tetap memperhatikan kebutuhan keluarganya. Kecewanya gini bolehlah dia sama siapapun tapi jangan lupa dia punya tanggung jawab tiga anak ini, kegasnya. Buah hati bukan dari kecelakaan. Kalau di talk show di mana-mana dia bilang anak prioritas, buktiin dong. Biaya anak terpenuhi segala macam, ketusnya. Bagi Dena Davenka saat ini kebutuhan anak seharusnya diprioritaskan oleh Ijong sebagai kepala rumah tangga. Walau tetap saja Dena Davenka tak melarang mantan suaminya itu berhubungan dengan siapapun. Saya tidak peduli dia mau nikah. Tapi pendidikan anak kesehatan anak, harus dipenuhikan aku yang ngurusin, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!